Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Jerings terus bikin rame. Dia menantang bunga Citral Stari, Sarah Filoid, dan Bintang Emon. Jerings menuduh para artis yang mengumumkan diri mereka kena COVID-19 melalui medsos itu sebagai mengada-ada. Dia bahkan menuduh mereka dibayar. Saya tidak sepenuhnya paham mengapa Jerings harus begitu. Mungkin karena dia memang percaya sekali dengan teori konspirasi bahwa sebenarnya mewabahnya COVID ini adalah hasil kerjaan kekuatan-kekuatan raksasa yang mau jualan obat. Saran saya sih pada Jerings sebaiknya dia menahan diri. Saya paham bahwa banyak pihak yang mungkin marah dengan kondisi pandemik yang berkepanjangan yang memang menghancurkan banyak sendi kemasyarakatan. Tapi apa perlunya menuduh para penderita COVID sebagai orang bayaran? Wabah COVID ini real di depan mata. Karena itu menjadi penting untuk bersatu, mencari cara terbaik untuk mengatasi penderitaan bersama ini. Kita belum tahu cara terbaik untuk mengatasi COVID. Karena itu sikap saling menghargai menjadi penting. Semangat itu pula yang saya ingin gunakan dan sarankan ketika kita bicara soal Ivermectin. Ini adalah nama sebuah obat yang menjadi pusat kontroversi perang melawan COVID saat ini. Saya jelaskan dulu duduk perkaranya. Ivermectin adalah obat yang selama 40 tahun terakhir dianggap sebagai obat antiparasit yang efektif. Sedemikian ampuhnya Ivermectin bahkan disebut sebagai obat ajaib atau wonder drugs. Mereka yang menemukan Ivermectin mendapat Nobel pada 2015. Belakangan Ivermectin ternyata dianggap juga sanggup membunuh virus. Dan karena itu namanya kini disebut sebagai obat yang akan mengalahkan COVID-19. Para pendukung Ivermectin percaya bahwa obat ini berhasil menurunkan tingkat kematian dan jumlah kasus COVID-19 di India dan beberapa negara Amerika Latin. Tapi optimisme ini langsung dihadapi dengan sikap kritis. Misalnya saja di Indonesia Ivermectin tidak diakui sebagai obat COVID-19. Badan pengawasan obat makanan sudah mengeluarkan pernyataan bahwa Ivermectin resmi beredar di Indonesia hanya sebagai obat cacing. Menurut Bepom tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan Ivermectin sebagai obat COVID-19. World Health Organization WHO juga menolak memasukkan Ivermectin dalam kategori obat penyembuh COVID-19. Tapi apakah dengan begitu kita sebaiknya mengabaikan saja kemungkinan untuk menggunakan Ivermectin? Terus terang saya mendua. Di satu sisi saya menghormati Bepom. Tapi di sisi lain saya tidak melihat ada alasan yang cukup untuk menolak Ivermectin. Kabar tentang keberhasilan Ivermectin ini tidak datang dari sumber berita abal-abal. Salah satu lembaga yang aktif mengkampanyakan Ivermectin adalah FLCC di Amerika Serikat, yaitu Frontline COVID-19 Critical Care. Isi organisasi ini adalah para dokter dan ahli kesehatan yang bereputasi tinggi. Temuan mereka menyebar di banyak jurnal. Dan mereka sangat percaya Ivermectin adalah jawaban terhadap wabah COVID-19. Saya juga membaca sejublah kesimpulan tentang hasil-hasil studi mengenai Ivermectin. Saya ingatkan ya, saya bukan dokter dan bukan ahli kesehatan. Jadi saya hanya membaca sebatas pengetahuan saya sebagai orang awam. Tapi dari apa yang saya tangkap, saya rasanya paham mengapa Ivermectin nampak sebagai obat yang sangat menjanjikan. Puluhan dokter dari seluruh dunia kini sedang mengkampanyekan efektivitas Ivermectin. Berbagai artikel yang saya baca menunjukkan Ivermectin sudah diakui sebagai salah satu cara penanganan COVID di lebih dari 20 negara. Kehadiran Ivermectin mengurangi jumlah pasien yang harus dirawat di rumah sakit. Misalnya, ada data yang menunjukkan jumlah pasien yang harus dirawat di rumah sakit. Sebuah negara bagian India menurun dari 95% tempat tidur menjadi 70% dalam 10 hari. Tingkat kematian pun turun. Tentu saja tidak ada data definitif apakah penurunan ini terjadi gara-gara Ivermectin. Bisa juga karena penguatan lockdown dan pembatasan mobilitas penduduk. Namun karena pola ini berlangsung berulang-ulang di banyak negara, layak dipertimbangkan bahwa Ivermectin adalah salah satu faktor yang menyumbang. Ada pula berita tentang apa yang terjadi di negara bagian Tamil Nadu, India. Gubernur yang baru terpilih di sana menolak penggunaan Ivermectin sebagai salah satu protokol penanganan COVID-19. Nyatanya terjadi peningkatan kembali kasus COVID-19 di sana setelah sebelumnya sempat rendah ketika Ivermectin digunakan. Bacaan lain juga menunjukkan bahwa Ivermectin bisa berfungsi bukan hanya sebagai obat dalam fase pengobatan tapi juga pencegahan. Jadi fungsinya bisa menjadi semacam vaksin. Ada banyak versi penjelasan tentang dosin Ivermectin. Ada yang mengatakan cukup minum 3 tablet 12mg dalam 3 hari berbeda, misalnya hari pertama, hari ketiga, hari kelima, untuk melindungi diri dari serangan COVID. Ada yang mengatakan cukup 1 kali tanpa harus mengulangnya. Begitu juga kalau sudah dalam tahap pengobatan. Ada yang mengatakan harus minum 1 tablet 5 hari berturut-turut. Ada yang mengatakan lebih sering dan terlepas dari mana yang benar, yang terpenting bagi saya adalah nampaknya Ivermectin berpotensi untuk membantu penanganan COVID. Yang juga penting sejauh yang saya baca, efek sampingnya relatif minimal. Yang disebut paling akan ada efek pada hati kalau digunakan untuk waktu yang lama secara terus-menerus. Padahal seperti saya katakan tadi, penggunaan dalam pencegahan dan pengobatan COVID dilakukan hanya dalam periode terbatas dengan dosis terbatas. Penting juga mencatat bahwa penggunaan Ivermectin dapat dilakukan bersamaan dengan penanganan yang lain. Artinya, kita tetap bisa divaksin, tapi juga minum Ivermectin untuk pencegahan. Begitu juga saat dirawat setelah terkena COVID misalnya. Kita tetap bisa minum obat atau vitamin lain yang disediakan dokter. Dan pada saat yang sama, kita tetap minum Ivermectin. Setelah mengatakan itu semua, saya merasa kita tetap harus menghormati pernyataan Bepom. Sebagai badan yang bertanggung jawab mengawasi obat, wajar sekali kalau Bepom harus berhati-hati. Tapi kalimat mereka sebenarnya juga tidak sepenuhnya tegas menolak Ivermectin. Kalimat mereka adalah diperlukan dukungan ilmiah lebih lanjut untuk menyertakan Ivermectin dalam terapi COVID-19 di Indonesia. Bepom juga mengakui bahwa ada indikasi bahwa Ivermectin membantu penyembuhan. Bepom juga menyatakan bahwa dengan resep dokter, Ivermectin bisa saja digunakan sebagai salah satu terapi COVID-19. Dengan protokol dari pengobatan COVID-19. Kalimat-kalimat itu menurut saya sungguh layak dikeluarkan oleh Bepom. Dan menunjukkan bahwa Ivermectin diakui berpotensi membantu penyembuhan. Begitu juga dengan Lembaga Kesehatan Nasional Amerika Serikat, National Health Institute, menyatakan bahwa tidak ada cukup bukti untuk merekomendasikan Ivermectin. Tapi juga tidak ada cukup bukti untuk menolak penggunaan Ivermectin untuk mengatasi COVID-19. Jadi Anda bisa lihat kalimat-kalimat yang digunakan tidaklah tegas. Karena itu dalam pandangan saya Ivermectin sangat perlu dipertimbangkan. Faktor-faktor yang ada nampaknya condong mendukung penggunaan Ivermectin. Pertama, harganya murah dan terjangkau. Saat ini di Indonesia obat ini sudah diproduksi dan diedarkan PT Harsen Laboratories. Harganya sekitar 15.000 rupiah. Kalau nanti PT Indofarma salah satu BUMN di bidang farmasi jadi memproduksi Ivermectin generik, kabarnya harganya hanya 5-7.000 rupiah. Kedua, paling tidak untuk sementara, Ivermectin bisa membantu memperkuat kekuatan rakyat Indonesia yang belum divaksin. Vaksinasi rakyat Indonesia masih akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan dengan harga mahal. Kalau sekarang rakyat yang belum divaksin meminum Ivermectin, mudah-mudahan itu akan menghambat penyebaran COVID-19. Ketiga, dalam tahap pengobatan, kehadiran Ivermectin mudah-mudahan bisa mengurangi pasien yang harus dirawat di rumah sakit. Keempat, efek sampingnya minimal. Kelima, penggunaan Ivermectin bisa dilakukan berbarengan dengan obat penanganan COVID yang lain. Apakah ada jaminan bahwa Ivermectin akan menyelesaikan persoalan? Tentu saja tidak. Tapi kan kalau kita mau jujur, saat ini kita sebenarnya juga tidak tahu persis bagaimana mengalahkan COVID. Bahkan vaksinasi pun ternyata tak menjamin kekebalan tubuh menghadapi virus. Jadi selama memang kita tidak melihat kerugiannya, mengapa kita tidak mempertimbangkan penggunaan Ivermectin? Nothing to lose kok. Sebagaimana saran saya pada Jerings, daripada saling serang, kenapa kita tidak saling bekerjasama untuk memenangkan perang melawan COVID? Mari terus gunakan akal sehat. Karena hanya dengan akal sehat, bangsa ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.